Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus pada hari ini Satu kesempatan yang indah kita dapat bersama-sama Berkumpul, beribadah di rumah Tuhan Ataupun di rumah kita masing-masing Dan pada pagi ini firman Tuhan dengan judul Mesbah, Kemah, dan Sumur Sebenarnya dikasih Tuhan Yesus kita bersyukur bahwa Sampai hari ini kita semua dalam keadaan baik Tuhan pimpin jaga sertai kita Dan biarlah pada pagi ini kita akan bersama belajar firman Tuhan Dan biarlah nama Tuhan yang akan senantiasa Menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita sehari-hari Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan membaca Kejadian pasal 26 Kita akan melihat ya Kejadian pasal 26 Kita akan baca dari ayat 22 dulu ya Judul firman Tuhan ini diambil dari kejadian pasal 26 Ayat yang ke-25 Kita akan baca awali dengan ayat 22 Kejadian pasal 26 Ia pindah dari situ Dan menggali sumur yang lain lagi Tetapi tentang sumur ini Mereka tidak bertengkar Sumur ini dinamainya Rehobot Dan ia, Isaac, berkata Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini Dari situ ia pergi ke Beersheba Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya Serta berfirman Akulah Allah Ayahmu Abraham Janganlah takut Sebab aku menyertai engkau Aku akan memberkati engkau Dan membuat banyak keturunanmu Karena Abraham hambaku itu Sesudah itu Isaac mendirikan mesbah di situ Dan memanggil nama Tuhan Ia memasang kemahnya di situ Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ Nah, saudara Ini adalah bagian dari kisah Isaac Di saat Tuhan Memerintahkan Isaac untuk tetap tinggal di Gerar Karena pada saat itu terjadi kelaparan Tuhan tidak mengizinkan Isaac untuk pergi ke Mesir Tetap tinggal di situ Dan Tuhan menjaga, memelihara, memberkati Di saat Isaac menggali beberapa sumur Yang digali awalnya oleh ayahnya Tapi sudah ditimbun Terjadi pertengkaran dengan orang-orang Gerar itu Sehingga mereka berpindah Menggali sumur berikutnya dan yang berikutnya Sehingga pada sumur yang terakhir di Rehobot itu Dia katakan Sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini Dan kita melihat kehidupan Isaac Kehidupan yang penuh berkat Tuhan Kalau kita berbicara tentang Kisah Isaac Isaac ada anak Abraham Yang dilahirkan pada masa tua Abraham Allah berjanji memelihara Memberkati Abraham Dengan berkat anak cucu yang banyak Dan Isaac ada anak satu Yang dijanjikan Tuhan Kepada Abraham Anak perjanjian Nah kita melihat Isaac ini juga diberkati Tuhan Hidup Isaac begitu baik Tapi kalau kita perhatikan Mengapa hidup Isaac baik Tapi di sisi yang lain Kalau kita lihat Orang yang juga pernah hidup bersama Abraham Tinggal bersama Abraham Dididik bersama sejak masa muda Yaitu Lot Kenapa hidupnya bisa berbeda Kita akan membuat satu Melihat satu perbandingan Kehidupan Lot dan Isaac Agar nanti kita bisa mengerti Mengapa Isaac mendapatkan kasih arun Bukerah Tuhan itu Kita melihat Lot itu Tinggal bersama Abraham Saat di tahun usia Abraham 75 Tuhan memerintahkan Abraham pergi Meninggalkan sanak saudaranya Dan keluarganya Orang tuanya Pergi ke tanah yang akan Dijanjikan Tuhan Tanah yang akan ditunjukkan Tuhan Dan pada saat itu Abraham membawa serta Sarai istrinya Dan Lot keponakannya Nah Lot ikut bersama Abraham Melewati masa-masa yang penuh dengan berbagai macam Ya kondisi saat itu Pergi ke tempat yang dituju yang belum jelas kemana Lot ikut serta Imannya bertumbuh bersama Abraham Bahkan saat Abraham sekali waktu Ya di pasal yang ke-12 Kalau kita lihat dalam kejadian Pasal yang ke-12 Ya Di sana diceritakan mulai Abraham dipanggil Allah Ya Abraham dipanggil Allah Dia Membawa serta Lot Ayat yang ke-4 Lalu pergilah Abraham Seperti yang diperintahkan Tuhan Kepadanya Dan Lot pun Ikut bersama-sama dengan dia Abraham berumur 75 tahun Ketika ia berangkat dari Haran Ya Kita lihat sejarahnya Abraham Membawa Lot Pergi ke satu tempat Yang ditunjukkan Tuhan Yang belum tahu kemana Di usia 75 tahun Lot yang masih Mungkin Nah Apakah saat itu remaja Atau Seperti apa Alkitab tidak begitu menjelaskan Ikut bersama-sama dengan Abraham Pergi Ke tanah yang belum Jelas Kemana dia pergi Bahkan Saat sekali waktu Di ayat yang ke-10 Kejadian 12 Ayat 10 Dikatakan Ketika kelaparan timbul Di negeri itu Pergilah Abraham Ke Mesir Untuk tinggal di situ Sebagai orang asing Sebab hebat Kelaparan di negeri itu Lot juga mengalami Masa-masa Yang sulit Bersama Abraham Bagaimana Dia Mengalami Masa kelaparan Dan harus Mengusi ke Mesir Nah Dari sini kita melihat Sesungguhnya Lot ini punya Pengalaman Iman Bersama Abraham Lot Mengalami Penyertaan Tuhan Dan Pemeliharaan Tuhan Kalau kita perhatikan Kemudian di pasal Yang ke-13 Di pasal Yang ke-13 Di sana Diceritakan Setelah mereka Mengusi Dari Mesir Kemudian mereka Kembali lagi Dikatakan Di sini Pada ayat yang ke-1 Maka bergelah Abraham Dari Mesir Ketanah Negeb Dengan istrinya Dan segala Kepunyaannya Dan Lot pun Bersama-sama Dengan dia Ada pun Abraham Sangat Kaya Banyak Ternak Perak Dan Emas Termasuk Juga Lot Di situ Sehingga Pada judul Perikobnya Dikatakan Abraham Dan Lot Berpisah Mengapa Mereka Berpisah Karena Negeri itu Sudah Begitu Tidak cukup Buat mereka Dikatakan Di ayat Yang Ke-5 Juga Lot Yang ikut Bersama-sama Dengan Abraham Mempunyai Domba Dan Lembu Dan Kemah Tetapi Negeri itu Tidak cukup Luas bagi mereka Untuk Diam Bersama Sebab Harta Milik Mereka Amat Banyak Sehingga Mereka Tidak Dapat Diam Bersama-sama Lot Juga Merasakan Berkat Dan Penyertaan Tuhan Dijelaskan Di sini Harta Milik Mereka Abraham Maupun Lot Sangat Banyak Sehingga Tidak Dapat Bersama-sama Lagi Di situ Sebab Negeri itu Tidak Cukup Luas Untuk Mereka Diam Mungkin Pengertian Di sini Ternaknya Sangat Banyak Sehingga Membutuhkan Padang Rumput Yang Luas Area Yang Besar Sehingga Mereka Harus Memisahkan Diri Nah Kemudian Kalau kita Perhatikan Di Kejadian Pasal 13 Ini Kita Sudah Tahu Mereka Berpisah Saat Berpisah Bagaimana Lot Beri Kesempatan Untuk Memilih Dahulu Maka Lot Melayangkan Seluruh Pandangnya Di Lembah Yordan Dikatakan Begitu Banyak Air Seperti Taman Tuhan Maka Lot Dengan Segera Mengambil Pilihan Aku Ambil Tanah Itu Lembah Yordan Dan Dia Diam Di Sana Dia Hidup Dengan Segala Kemakmurannya Sekalipun Tempat Itu Tidak Baik Dalam Kehidupan Kerohaniannya Dekat Kota Sodom Dan Kota Sodom Kota Yang Jahat Makin Lama Lot Hidup Semakin Dekat Dengan Kota Sodom Dan Akhirnya Tinggal Di Dengan Orang Orang Negeri Sekitarnya Dia Sempat Ditawan Dan Karena Kasih Kemurahan Tuhan Abraham Dapat Membebaskan Lot Nah Dari Sini Kita Bisa Melihat Sesungguhnya Lot Ini Hidup Punya Pengalaman Iman Punya Pengalaman Hidup Bersama Tuhan Seperti Abraham Tapi Kalau Kita Lihat Kisah Ceritanya Ya Di Pasal Yang Ke 19 Ya Disana Diceritakan Kejadian Pasal Yang Ke 19 Ya Tuhan Telah Merencanakan Untuk Memusnahkan Kota Sodom Dan Gomorrah Dan Juga Punya Karena Kasihnya Kepada Abraham Maka Allah Berencana Untuk Menyelamatkan Lot Tapi Kalau Kita Baca Cerita Tentang Lot Sungguh Tidak Baik Sekalipun Dia Dan Keluarganya Punya Begitu Banyak Harta Benda Tinggal Di Sodom Sebagai Orang Yang Terpandang Ya Karena Setiap Sore Dia Duduk Di Pintu Gerbang Kota Ya Itu Ada Tradisi Mereka Orang Orang Yang Ya Populer Orang Orang Yang Ternama Maka Mereka Disana Untuk Bercengkrama Ataupun Menerserkan Berbagai Hal Di Pintu Gerbang Kota Nah Jadi Setelah Itu Semua Apa Yang Diperoleh Dia Lari Meninggalkan Itu Dia Pergi Menyelamatkan Diri Dibantu Oleh Malekat Tuhan Tapi Istrinya Tewas Meneriti Yang Garam Anak 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 Merusak Dia Dalam Pengungsian Di Gua Sehingga Walaupun Walaupun Lot Disebutkan Sebagai Orang Yang Benar Dan Dua Petrus Kita Lihat Surat Dua Petrus Kita Buka Kitab Dua Petrus Surat Dua Petrus Perjanjian Baru Di belakang Dua Petrus Pasal Yang Kedua Dua Petrus Pasal Yang Kedua Ayat Tujuh Dan Delapan Dua Petrus Pasal Dua Ayat Tujuh Dan Delapan Tetapi Ia Allah Menyelamatkan Lot Orang Yang Benar Yang Terus Menerita Oleh Cara Hidup Orang Orang Yang Tak Mengenal Hukum Dan Yang Hanya Mengikuti Hawa Nafsu Mereka Sendiri Saja Sebab Orang Benar Ini Tinggal Di Tengah Tengah Mereka Dan Setiap Hari Melihat Dan Mendengar Perbuatan Perbuatan Mereka Yang Jahat Itu Sehingga Jiwanya Yang Benar Itu Tersiksa Sekalipun Lot Disebut Sebagai Orang Yang Dibenarkan Tapi Jelas Hidupnya Tidak Baik Jauh Dari Apa Yang Diharapkan Cerita Tentang Lot Sampai Di Kejadian Pasal 19 Saja Nah Pada Peristiwa itu Kalau kita Lihat Itu Adalah Saat Dimana Tiga Malekat Tuhan Datang Menjumpai Abraham Dan Memberitahu Tahun Depan Sarai Atau Sara Akan Melahirkan Seorang Anak Yang Bernama Isaac Itu Saat Itulah Cerita Tentang Sodom Dan Gomorrah Ya Saat Kisahnya Kurun Waktunya Sama Hanya Selang Beberapa Saat Jadi Sekian Lama Saat Setelah Berpisah Kira-kira Kalau kita Perhatikan Di kitab Kejadian Itu Cerita Lot Dan Abraham Berpisah Itu Sebelum Kisah Tentang Abraham Mengambil Hagar Sebagai Istri Diceritakan Disitu Hagar Diambil Istri Oleh Abraham Dikatakan Setelah Sepuluh Tahun Abraham Tinggal Di Kira-kira Berumur 85 Ya Nah Jadi Dari Sekian Tahun Saat Lot Berpisah Dengan Abraham Tidak Ada Komunikasi Yang Jelas Yang Diceritakan Oleh Alkitab Kecuali Saat Dia Terakhir Diselamatkan Dari Penawanan Sepanjang Itu Alkitab Mencatat Seperti Apa Kehidupan Kerohanian Lot Sehingga Dikatakan Di 2 Petrus Dia hidup Di tengah-tengah Orang-orang Yang jahat Sehingga Jiwanya Yang benar Tersiksa Tapi Sayangnya Lot Tetap Tenggal Di Sodom Itu Sampai Sodom Dimusnahkan Jadi Dari sini Kita melihat Bagaimana Hidup Lot Berfokus Pada Dirinya Sendiri Kehidupan Duniawinya Sendiri Dengan Segala Harta Miliknya Dengan Segala Apa Yang ada Padanya Kita Akan Melihat Bagaimana Kisah Dengan Si Isak Isak Sama Dididik Bersama Hidup Dengan Abraham Abraham Mendapatkan Isak Pada Usia 100 Tahun Ya Dan Kemudian Isak Menikah Dengan Sara Dengan Ripkah Itu Di usia 40 Tahun Itu Abraham Masih Ada Tetapi Sara Sudah Tidak Ada Nah Kemudian Abraham Masih Hidup Sampai Usia 175 Tahun Nah Jadi Sepanjang 75 Tahun Isak Hidup Bersama Abraham Ya Umur 40 Dia Menikah Ya Mungkin Relasi Komunikasi Mungkin Bisa Berkurang Ya Sudah Punya Keluarga Tapi Disitu Kita Tentunya Melihat Mereka Punya Kehidupan Iman Yang Bersama Sama Terjaga Terpelihara Kalau Kita Perhatikan Di Kisah Yang Telah Kita Baca Tadi Kejadian Pasal 26 Ini Adalah Saat Abraham Sudah Meninggal Isak Hidup Bersama Ripkah Tuhan Memberkati Tuhan Menyediakan Berkat Memelihara Dia Kita Bisa Melihat Ternyata Kehidupan Lot Dan Isak Ini Berbeda Mengapa Bisa Berbeda Sekalipun Keduanya Adalah Sama-sama Pernah Hidup Dengan Abraham Melihat Kasih Karya Tuhan Karena Apa Karena Isak Ada Orang Yang Hidupnya Berfokus Pada Tuhan Nanti Akan Kita Pelajar Di Belakangan Tapi Dari Sini Kita Bisa Satu Pelajaran Dari Orang Yang Sama Dari Guru Yang Sama Atau Dari Orang Tua Yang Sama Atau Dari Pembimbing Rohani Yang Sama Kehidupan Seseorang Itu Bisa Berbeda Kalau Fokus Hidup Yang Dipilihnya Juga Berbeda Lot Dan Isak Sama-sama Hidup Bersama Abraham Melihat Kasih Kemurahan Tuhan Mendapat Bimbingan Abraham Keteladanan Iman Dan Seterusnya Tapi Mengapa Kehidupannya Berbeda Karena Fokus Hidup Mereka Juga Berbeda Lot Dari Awal Sudah Melihat Fokusnya Apa Bagaimana Aku Bisa Mengembangkan Usaha Ternak Sehingga Dia Pilih Lembah Yordan Yang Banyak Air Dia Melupakan Mengabaikan Tempat Itu Dekat Kota Sodom Kota Yang Jahat Di Pandangan Tuhan Tapi Itu Adi Apekannya Oleh sebab Itu Hari ini Kita Akan Belajar Bagaimana Kita Mencontoh Isak Yang Akhirnya Kita Lihat Cerita Tadi Hidup Dalam Penyertaan Tuhan Mengapa Tentu Ada Hal-hal Yang Dapat Kita Pelajar Dari Isak Bagaimana Hidup Isak Dia Hidup Sebagai Orang Yang Taat Kalau Kita Melihat Kisah Isak Dari Saat Dia Masih Kanak Kanak Atau Seremaja Dia Dibawa Oleh Ayahnya Abraham Untuk Dibawa Ke Bukit Moria Untuk Dipersembahkan Dia Taat Padahal Dia Sudah Tahu Saat Dia Bertanya Ayah Disini Ada Api Dan Kayu Tapi Mana Dombanya Dalam Perjalanan Abraham Katakan Menjawab Nanti Tuhan Yang Sediakan Dia Sudah Tahu Saat Dia Mulai Di Puncak Moria Dia Mulai Diikat Tangannya Kakinya Tentu Dia Sudah Tahu Dia Akan Dikorbankan Tapi Dia Taat Karena Dia Tahu Apa Yang Dakukan Bapaknya Itulah Perintah Tuhan Ayahnya Taat Pada Allah Dia Belajar Taat Sama Seperti Bapaknya Juga Saat Dia Di Usia 40 Tahun Bapaknya Mengutus Hamba Tua Pergi Ke Tanah Leluhurnya Untuk Mencari Istri Bagi Dia Dia Juga Taat Tidak Mencari Istri Dari Orang-orang Kanaan Situ Mengapa Dia Taat Bukan Berarti Disini Saya Fokuskan Seorang Anak Harus Mau Dijodohkan Orang tua Tidak Berpikir Seperti Itu Bukan Ya Tapi Tapi Kita Bagaimana Sikap Taat Ishak Ini Adalah Satu Hal Yang Baik Bahkan Saat Abraham Sudah Tidak Ada Abraham Sudah Meninggal Sudah Mati Di Kejadian Pasal 26 Ini Abraham Sudah Tidak Ada Dia Hidup Tapi Tetap Bisa Pegang Ketaatan Itu Apa Ketaatannya Kita Lihat Kejadian Pasal 26 Kejadian Pasal 26 Kitab Kejadian Pasal 26 Ayat Yang Satu Kejadian Pasal 26 Ayat Satu Maka Timbulah Kelaparan Di Negeri Itu Ini Bukan Kelaparan Yang Pertama Yang Telah Terjadi Dalam Jaman Abraham Sebab Itu Ishak Pergi Ke Gerar Kepada Api Melek Raja Orang Filistin Lalu Allah Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Serta Berfirman Janganlah Pergi Ke Mesir Diamlah Di Negeri Yang Akanku Katakan Kepadamu Satu Dan Dua Sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Ishak Diperintahkan Tuhan Sekalipun Pada Saat Itu Kondisinya Juga Sama-sama Mengkhawatirkan Timbul Kelaparan Di negeri itu Ini bukan yang pertama Seperti dijelaskan Yang pertama Yang dulu Sudah pernah terjadi Pada zaman Abraham Ayahnya Tuhan Menampakkan diri Katakan Jangan Jangan pergi Ke Mesir Tinggal Di sini Seperti Yang Tuhan Perintahkan Nah Kalau kita Perhatikan Ishak Kalau pergi Ke Mesir Kemungkinan Besar Dia akan Tetap Bisa Secara Teorinya Mempertahankan Hidupnya Tidak perlu Mengalami Masa Kelaparan Sebab Mesir Negeri Yang Penuh Dengan Kelimpahan Seperti Pada Waktu Ayahnya Abraham Pergi ke Mesir Pergi ke Mesir Jalan Yang Paling Mudah Menyelesaikan Masalah Kelaparan Saat itu Tapi Tuhan Katakan Jangan Pergi Ke Mesir Ayat Yang Tiga Tinggallah Di negeri Ini Sebagai Orang Asing Maka Aku Akan Menyertai Engkau Dan Memberkati Engkau Sebab Kepadamulah Dan Kepada Keturunan Mu Akanku Berikan Seluruh Negeri Ini Dan Aku Akan Menempati Sumpah Yang Telah Kuikrarkan Kepada Abraham Ayah Mu Jadi Ishak Tetap Tinggal Di situ Di Masa Kelaparan Sekalipun Mungkin Dalam Pandangan Banyak Orang Saat Itu Pergi Saja Ke Mesir Cepat Gampang Beres Lepas Masalah Jalan Pintas Tapi Tuhan Katakan Tetap Tinggal Saja Di situ Aku Akan Memberkati Engkau Seperti Janjiku Kepada Abraham Ayahmu Ya Kalau Kita Baca Di Ayat Yang Ke 12 Ya Ayat Yang ke 12 Dikatakan Di sini Maka Menaburlah Ishak Di Tanah Itu Tanah Yang Disebutkan Ada Kelaparan Itu Ya Dan Pada Tahun Itu Juga Ia Mendapat Hasil Seratus Kali Lipat Sebab Ia Diberkati Tuhan Dan Orang Itu Menjadi Kaya Bahkan Kian Lama Kian Kaya Sehingga Ia Menjadi Sangat Kaya Tuhan Memberikan Mujizatnya Ya Di saat Di Lingkungan Itu Terjadi Kelaparan Dia Tetap Menabur Di tanah Yang sama Ya Dan Di tahun Itu juga Nggak Nunggu Lama Di tahun Itu juga Disebutkan Hasilnya Seratus Kali Lipat Mengapa Karena Tuhan Memberkati Mengapa Tuhan Memberkati Karena Dia Taat Ya Dia Tidak Mengikuti Apa Yang Dilakukan Orang Pada Umumnya Dari Sini Kita Melihat Saat Mengambil Keputusan Saat Mengambil Sikap Ishak Menempatkan Allah Sebagai Prioritas Apakah Akan Tinggal Disini Tapi Ini Kelaparan Loh Atau Pergi Aja Ke Mesir Selesai Masalah Tapi Dia Tidak Seperti Itu Dia Tetap Tinggal Dia Tetap Tinggal Hari Ini Saudara Kelaparan Bisa Berarti Ancaman Kehidupan Nafkah Kita Atau Pekerjaan Kita Kemana Kita Akan Pergi Bekerja Bagi Anak-anak Muda Yang Sedang Lulus Selesai Lulus Kuliah Mau Mencari Kerja Saya Harus Kemana Apakah Tetap Di Kota Ini Atau Ke Kota Yang Lain Apakah Saya Akan Mengambil Ini Bidang Ini Atau Bidang Itu Atau Mereka Yang Sudah Punya Kerja Usaha Aduh Usahanya Begini Sebaiknya Ambil Pindah Kerjaan Pindah Usaha Atau Bagaimana Apa Yang Harus Dicoba Apa Yang Harus Saya Lakukan Ikutilah Petunjuk Tuhan Bagaimana Ngikuti Petunjuk Tuhan Itu Saat Itu Tuhan Berkata Kepada Isak Jelas Jangan Pergi Sekarang Tuhan Memberi Petunjuk Bagaimana Mulai Firman Mulai Doa Apakah Kalau Saya Pergi Ke Kota Itu Nanti Saya Bisa Tetap Ibadah Apakah Saya Tetap Bisa Hidup Memuliakan Tuhan Kok Saya Mengambil Pekerjaan Ini Nah Tadi Malam Pandita Panabas Menceritakan Ada Kesaksian Seseorang Bekerja Di Lingkungan Bandara Itu Apakah Kalau Saya Bekerja Di Situ Hidup Iman Rohani Saya Terbangun Nah Itulah Yang Harus Menjadi Pertimbangan Itulah Genda Tuhan Bukan Seperti Lot Yang hanya Lihat Oh disana Saya akan Hidup Makmur Karena Lembah Yordan Banyak Air Langsung Fokusnya Kesitu Tapi disini Kita Lihat Isaac Kalau dia Ingin cepat Selesai Masalah Pergi Ke Mesir Tapi Dia Tidak Makan Itu Mengapa Karena Dia Tahu Pergi Ke Satu Tempat Belum Tentu Akan Beres Mungkin Kelaparan Yang Dialami Akan Terselesaikan Tapi Mungkin Juga Akan Timbul Ekses Yang Lain Kalau Kita Perhatikan Saat Abraham Pasal Kelaparan Pergi Ke Mesir Memang Saat Kemudian Dia Mendapat Banyak Berkat Selesai Masalah Tapi Dia Juga Membawa Hagar Dari Mesir Dan Itu Menjimala Petaka Di Kemudian Hari Jadi Jalan Pintas Yang Ditempuh Berakhir Dengan Masalah Berikutnya Tapi Kita Melihat Isaac Dia Taat Taat Kepada Tuhan Tetap Tinggal Maka Dia Mendapatkan Kasih Anugerah Tuhan Kalau Kita Melihat Langkah Yang Diambil Oleh Isaac Seorang Yang Taat Maka Tuhan Memberkati Tuhan Menyertai Sehingga Tuhan Memberikan Hasil Yang Berlimpah Mari Kita Belajar Taat Belajar Taat Seperti Isaac Kemudian Yang Kedua Isaac Ini Saat Dia Menabur Disitu Banyak Berkat Kalau Kita Perhatikan Kemudian Di Ayat Yang Berikutnya Ayat 15 Segala sumur Yang digali Oleh Jaman Abraham Ayahnya Oleh Hamba Ayahnya Itu Telah Ditutup Oleh Orang Filistin Dan Ditemun Dengan Tanah Lalu Abimelek Kata Abimelek Berisak Pergilah Dari Tengah Tengah Kami Sebab Engkau Telah Jauh Lebih Berkuasa Dari Kami Jadi Pergilah Dari Situ Dan Berkemalah Ia Di Lembah Gerar Dan Ia Menetap Disitu 18 Kemudian Isaac Menggali Kembali Sumur Sumur Yang Digali Dalam Jaman Abraham Ayahnya Yang Telah Ditutup Oleh Orang Filistin Sesudah Abraham Mati Disebutkannya Nama Sumur Sumur Itu Menurut Nama Nama Yang Telah Diberikan Oleh Ayahnya Disini Pertama Kali Kita Melihat Sesudah Itu Isaac Menggali Sumur Sumur Ayah 18 Isaac Menggali Kembali Sumur Sumur Yang Digali Jaman Abraham Jadi Lebih Dari Satu Sumur Dia Gali Semua Tetapi Apa Yang Terjadi Saat Dia Menggali Sumur Sumur Itu Mereka Bertengkar Direbut Oleh Orang Gerar Itu Kita Lihat 19 Ketika Hamba Isak Menggali Di Lembah Itu Mereka Mendapati Disitu Mata Air Yang Membuah Airnya Lalu Bertengkar Para Gembala Gerar Dengan Para Gembala Isak Kata Mereka Air Ini Kepunyaan Kami Dan Isak Menamai Sumur Itu Esek Karena Mereka Bertengkar Dengan Dia Disana Kemudian Mereka Menggali Sumur Lain Dan Mereka Bertengkar Juga Tentang Itu Maka Isak Menamai Sumur Sidna Ia Pindah Dari Situ Dan Menggali Sumur Yang Lain Lagi Tapi Tentang Sumur Ini Mereka Tidak Bertengkar Sumur Ini Dinamanya Rehobot Dan Ia Berkata Sekarang Tuhan Telah Memberikan Kelonggaran Bagi kita Sehingga Kita dapat Beranak Cucu Di Negeri Ini Kalau Kita Perhatikan Dari Sini Awalnya Isak Menggali Beberapa Sumur Sebab Pikirnya Ternak Yang butuh Banyak Butuh Air Yang Banyak Maka Harus Menggali Beberapa Sumur Yang Sebelumnya Sudah Digali Dan Ditimpun Dia Menggali Airnya Banyak Tapi Direbut Oleh Orang Orang Gerar Tapi Disini Dikatakan Isak Ini Tidak Mencoba Mempertahankan Sumur Sumur Itu Direbut Ya Sudah Pindah Direbut Lagi Pindah Kadang Mungkin Kita Berpikir Isak Ini Kok Tidak Punya Apa Semangat Daya Juang Untuk Mempertahankan Apa Yang Seharusnya Dia Perjuangkan Kok Jadi Orang Kok Itu Pengecut Kata Mungkin Begitu Menyerah Direbut Ya Sudah Rebut Tinggal Pergi Apakah Seperti Itu Tapi Sesungguhnya Ini Memberikan Satu Pelajaran Isak Hidup Sebagai Orang Asing Disitu Kalau Dia Bertengkar Ribut Permusuhan Tentu Tidak Akan Membawa Kedamaian Dalam Kehidupannya Dan Dalam Usahanya Dan Tuhan Juga Memberikan Satu Pelajaran Di Sumur Yang Terakhir Dikatakan Sumur Itu Rehobot Dia Tidak Bertengkar Dan Air Itu Cukup Sehingga Dikatakan Di Ayat Yang Ke 22 Bagian Akhir Sekar Tuhan 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 Memberikan 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 Kelonggaran Kepada Kita Sehingga Kita Dapat Beranak Cucu Di Negeri Ini Artinya Apa Ishak Sungguh Bisa Merasakan Damai Sejahtera Kasih Anugrah Tuhan Yang Dirasakan Pada Saat Itu Sehingga Dia Bisa Mengatakan Tuhan Telah Berikan Kelonggaran Kita Dapat Beranak Cucu Artinya Bisa Menjalani Hidup Yang Penuh Kedamaian Dan Bukankah Itu Yang Dicari Oleh Setiap Orang Tuhan Mengajarkan Dengan Sumur Yang Satu Saja Itu Tuhan Memberkati Dengan Sumur Yang Satu Itu Tuhan Memberikan Kelonggaran Sehingga Dapat Hidup Dan Beranak Cucu Di Negeri Ini Hari Ini Kehidupan Memang Tidak Mudah Banyak Saya Melihat Para Pasangan Muda Harus Berjuang Dalam Keluarga Mereka Sehingga Kadang-kadang Dua Orang Suami Istri Bekerja Kalau Enggak Enggak Cukup Kemudian Mungkin Berpikir Aduh Nanti Anak Makin Besar Kebutuhan Makin Banyak Maka Dia Mencoba Untuk Menambah Usaha Apa Pekerjaan Apa Lagi Tambahan Sampingan Ini Usaha Ini Itu Dan sebagainya Tapi Kadang-kadang Semakin Banyak Usaha Yang Dirambah Tidak Fokus Tidak Fokus Dan Akhirnya Yang ini Terbengkelai Yang itu Terbengkelai Dan Kadang-kadang Menjadikan Keluarga Juga Tidak Terurus Dan Juga Kehidupan Imannya Keaktifannya Ke Gereja Beribadah Kedekan Dengan Tuhan Semakin Terganggu Kenapa Menggali Banyak-banyak Sumur Saudara Hari ini Tuhan Mengajarkan Dari apa yang Dihadapi Oleh Isak Tidak Perlu Dua Atau Tiga Sumur Satu Sumur Saja Cukup Dan Itulah Berkat Tuhan Jangan Sampai Ya Jangan Sampai Kita Terpengaruh Penuh Dengan Kekuatiran Sehingga Menggali Banyak Sumur Menggali Begitu Banyak Usaha Dan Kemudian Kita Tidak Konsentrasi Lagi Tidak Adalah Waktu Sibuk Dan Akhirnya Jauh Dari Tuhan Kita Belajar Merasa Cukup Isak Belajar Merasa Cukup Dengan Satu Sumur Tuhan Memberikan Kelonggaran Tuhan Memberikan Berkat Ini Bukan Berarti Ingat ya Ini Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Mengembangkan Usaha Atau Memperluas Usaha Kita Tapi Kembali Kepada Tujuannya Apakah Kita Merasa Cukup Atau Ingin Lebih Untuk Memuaskan Keinginan Dan Apa Yang Kita Mau Kalau Tuhan Memberkati Isak Satu Sumur Rehobot Tuhan Memberkati Maka Kita Dengan Mungkin Hanya Satu Sumber Pekerjaan Satu Perhasilan Tapi Kalau Tuhan Beserta Dan Tuhan Memberkati Semua Tetap Akan Dicukupkan Jangan Sampai Fokus Kita Akhirnya Terpecah Usaha Ini Itu Macem-macem Kemudian Kita Lupa Tuhan Kita Lupa Beribadah Kita Lupa Dengan Keluarga Hanya Kenapa Ketakutan Kalau Kita Hanya Dapat Satu Sumber Tidak Akan Cukup Tapi Hari Ini Kita Belajar Saat Diawali Ishak Menggali Sumur Sumur Yang Ditinggalkan Ayahnya Dulu Yang Ditimpun Berebutan Direbut Orang Bertengkar Direbut Orang Bertengkar Tapi Dia Mau Menjaga Hati Dengan Damai Sejahtera Maka Maka Di Saat Terakhir Cukup Satu Sumur Saja Maka Tuhan Memelihara Dia Kemudian Hal Yang Ketiga Ishak Hidup Selalu Mengucap Syukur Ya Ishak Hidup Selalu Mengucap Syukur Kalau Kita Perhatikan Di Ayat Yang Ke 23 Dari Situ Ia Pergi Ke Berseba Lalu Pada Malam Itu Tuhan Menampakkan Diri Kepadanya Serta Berfirman Akulah Allah Ayahmu Abraham Janganlah Takut Sebab Aku Menyertai Engkau Aku Akan Memberkati Engkau Dan Membuat Banyak Keturunan Karena Abraham Hambaku Itu Sesudah Itu Ishak Merikan Mesbah Disitu Dan Memanggil Nama Tuhan Ia Memasang Kemahnya Disitu Lalu Hamba Hambanya Menggali Sumur Disitu Nah Dari sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Respon Ishak Atas Setiap Penyertaan Dan Perlindungan Tuhan Ini Menunjukkan Bagaimana Iman Dia Di ayat 25 Dikatakan Ishak Mendirikan Mesbah Disitu Memanggil Nama Tuhan Dilanjutkan Ia Memasang Kemah Disitu Dan Hamba Hambanya Menggali Sumur Disitu Ini Mengajarkan Kepada Kita Bagaimana Dalam Kehidupan Setiap Umat Tuhan Hendaklah Memprioritaskan Hal-hal Yang Berhubungan Dengan Tuhan Membangun Mesbah Mengutamakan Relasinya Dengan Tuhan Sebagai Prioritas Utama Apakah Kita Sebagai Umat Tuhan Saat Ini Juga Mempunyai Kehidupan Iman Seperti Ishak Ini Mendirikan Mesbah Disitu Dan Memanggil Nama Tuhan Sebagai Langkah Yang Pertama Prioritas Hubungan Relasi Dengan Tuhan Misalnya Contoh Gampang Kita Sudah Dengar Kita Itu Mengunduskan Hari Sabat Apakah Kita Mengutamakan Itu Atau Kita Aduh Saya Masih Ada Urusan Yang Ini Yang Itu Dan Sebagainya Kalau Kita Merasa Harus Memprioritaskan Hubungan Kita Dengan Tuhan Berarti Kita Belajar Untuk Taat Menyediakan Waktu Dan Menyisikan Segala Macam Urusan Di Hari Sabat Seperti Hari Ini Kita Mengunduskan Hari Sabat Beribadah Mengikuti Semua Kegiatan Kerohanian Yang Bertujuan Membangun Iman Percaya Kita Ishak Dikiratkan Diawali Dengan Mendirikan Mesbah Disitu Baru Kemudian Memasang Kemah Tidak Terbalik Bangun Mesbah Dulu Baru Pasang Kemah Artinya Apa Langkah Kedua Ini Memberi Perhatian Tentang Bagaimana Seharusnya Mengurus Keluarga Tuhan Tidak Ingin Keluarga Terpengkalai Tuhan Tidak Ingin Keluarga Kita Diterlantarkan Maka Disini Juga Dikatakan Ishak Mendirikan Memasang Kemahnya Disitu Pertumbuhan Iman Rohani Pendidikan Anak Anak Termasuk Juga Relasi Membangun Cinta Kasih Dengan Pasangan Ini Semua Tidak Diabaikan Ini Menjadi Langkah Kedua Kehangatan Dan Keluarga Tidak Diabaikan Baru Kemudian Disitu Dikatakan Yang terakhir Hamba Hambanya Menggali Sumur Disitu Hamba Hamba Ishak Juga Tinggal Disitu Menggali Sumur Untuk Kehidupan Mereka Dan Ternak Mereka Bersama Artinya Apa Tuhan Pasti Akan Memberkati Usaha Dan Pekerjaan Dan Setiap Kesibukan Kita Prioritas Yang pertama Mendirikan Mesbah Kedua Baru Memasang Kemah Yang ketiga Baru Menggali Sumur Untuk Hamba Hambanya Itulah Berkat Tuhan Tuhan Akan Menyediakan Tuhan Akan Mencukupkan Kalau kita Perhatikan Disini Kehidupan Ishak Jelas Berbeda Dengan Kehidupan Lot Yang telah Kita Bahas Di awal Keduanya Punya Fokus Yang Berbeda Maka Kehidupannya Berbeda Sekalipun Mendapatkan Bimbingan Arahan Petunjuk Contoh Teladan Dari Orang Yang Sama Abraham Lot Fokusnya Pada Kehidupan Dirinya Pribadi Dunia Sehingga Dia memilih Lembah Yordan Dan akhirnya Hidupnya Berakhir Dengan Begitu Mengenaskan Tapi Ishak Kita Melihat Karena Hidupnya Berfokus Berat Tuhan Memprioritaskan Tuhan Sebagai Orang Yang Taat Orang Yang Merasa Cukup Dan Dia Menjalin Hubungan Dengan Tuhan Dengan Baik Maka Kita Melihat Disebutkan Disitu Maka Dia Mendapatkan Kelonggaran Dari Tuhan Dan Dapat Beranak Cucu Di Negeri Itu Artinya Ada Ada Dami Dami Sejahtera Berkat Kasih Anugerah Dan Karun Tuhan Sungguh Inilah Teladan Yang dapat Kita Pelajari Dari Kisah Ishak Maka Di Kesimpulan Akhir Dikatakan Disini Ishak Mendirikan Mesbah Disitu Memanggil Nama Tuhan Ia Memasang Kemahnya Disitu Lalu Hamba Hambanya Menggali Sumur Disitu Mesbah Kemah Baru Sumur Prioritas Pertama Hubungan Dengan Tuhan Langkah Kedua Membangun Keluarga Dengan Baik Yang Ketiga Pasti Tuhan Menyediakan Berkat Kecukupan Dan Setiap Usaha Dan Pekerjaan Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Kemuliaan Hanya Bagi Tuhan